MBTI bukan bukan tes teman-teman karena apa kalau tes itu ada jawaban salah ada jawaban benar nah di MBTI itu tidak ada jawaban salah dan tidak jawaban benar karena yang ada hanyalah preferensi preferensinya kita dan itu enggak ada yang enggak ada orang menetapkan itu salah itu bener enggak ya berarti kan memang kebalik lagi enggak bisa hanya diukur berasaskan hasil tes doang habis itu udah gue adalah seperti ini iya enggak bisa apalagi lo kayak men... gue kan terlapet ngapain lah gue ngumpul-ngumpul nah iya kadang-kadang lo suka jadinya ini kan self-proclaim atau self-diagnose oh gue bipolar enggak lu cuma moody doang yang lu labi lanjut ya bipolar selamat datang di MERSROOM kerja terus mati belakangan bersama gue Andri dan episode kali ini gue kedatangan seorang wanita mungkin kalau anda para penggiat startup dari jaman tahun berapa ya? 2014 2010 malah mungkin kenal dengan wanita yang satu ini Mbak Nunik Tirta seorang MBTI certified trainer dan juga author dari The Real Marriage Life apa kabar Mbak Nunik? baik kok Andri kok Andri atau Mas Andri sih enaknya biasanya sih manggilnya Om ya Oh Om iya 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 Om Andri gue merasa jadi kayak muda banget gitu ya Om Andri enggak apa-apa dong enggak apa-apa ya oke membrandingkan Om Andri iya nah tadi kan gue bilang kalau dari 2010 ngikutin startup kenal sama Mbak Nunik loh ya karena Mbak Nunik ini juga istri dari Natalie Ardianto kofondoreticket.com tapi sekarang udah nggak di tiket ya iya sekarang udah di Life Bank Life Bank another venture another venture sama kita juga punya ini Andri jangan lupa kalau komunitas startup lokal kan iya komunitas startup lokal gue pernah dateng loh pas lagi jaman masih di Menara Kebun Siri iiii jaman dulu banget tuh sekarang kita bikinnya di ini di UMN di Skystar UMN berarti di Tangerang Tangerang jadi anak-anak tangsel merapat lah oh gitu datang lagi tiap 2 bulan sekali 2 bulan sekali itu masih sama agendanya kayak di Menara Kebun Siri sama ntar kapan-kapan gantian ya lo jadi ini ya pemateri ya gue kalau jadi pemateri gue kadang ngomong suka nggak ada filter loh iya nggak apa-apa lo sama Oki lo cocok lo sama Oki-cocok kita akan membahas tentang apa gosip-gosip dunia per start up-an gitu iya 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 itu dari lama kapan ya gue waktu itu pas dateng waktu itu Saki masih di Bukalapak iya 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 orang kita tuh jadi April 2010 hmm waktu kita pertama kali bikin startup lokal meetup itu hmm yang dateng nih ya William Tokopedia iya 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 waktu itu masih satu setengah tahun Tokopedia iya 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 berjalan terus deh gitu foundernya OLX dulu masih namanya Toko Bagus Toko Bagus oh my god Renko Almarhum iya 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 nah itu dia jadi pemateri kita juga sharing-sharing hmm banyak banget yang sekarang akhirnya jadi nama-nama besar Bukalapak gitu iya 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 nah itu waktu awal-awal kita bikin itu sendiri memang kayak kita cuma ngopi-ngopi orang ketemunya di coffee shop sampai Starbucks hahaha ngumpalnya di Starbucks sebenarnya dan sampai sih kita tuh diusir karena mau tutup oh oke sampai malem berarti dulu konsepnya bener-bener cuman duduk ngopi udah gitu aja ya ngobrol-ngobrol doang jadi waktu itu kan istilah startup sendiri kan belum se familiar sekatan iya iya tahun segitu ya tahun 2010 orang yang ngejalanin startup pun gak tau kalau itu namanya startup gitu exactly jaman-jaman gue masih rajin jual beli di kaskus tuh hahaha itu dia dulu kalau lo ingat punyanya Satya tuh yang pertama kali di akuisi sama Yahoo si Koprol iya Koprol nah itu waktu awal awal banget tuh itu baru startup baru ini ya nah jadi pada waktu itu ya kita bikin ngumpul-ngumpulnya di Starbucks kayak kita cuma ngeblast di waktu itu jaman Twitter kan makanya ada hashtag tuh hashtagnya startup lokal gitu ayah ngumpul-ngumpul ya teman-teman yang di dunia digital startup gitu eh pas kita ini, wah rame nih kayaknya ada belasan orang nih gue bilang gitu kan sama Natalie lagi sambil tiduran gitu asik nih rame nih sepuluh belasan orang eh ternyata yang dateng 33 orang di itu? di Starbucks itu hahaha Starbucks pohonnya seperti itu? Starbucks di FX oh FX masih aduh fotonya jaman dulu ntar gue ini deh kalau bawa di Instagram nah jadi itu 33 orang dateng nah itu ada Dhani, Owi, Kaskus, ada Pak banyak lah yang para startup founders pada jaman itu gitu eh terus ya udah karena seru ngeri ngumpul-ngumpul-ngumpul tiap bulan lah kita bikin jadi yang tadinya cuma ngumpul informal kayak ngopi-ngopi bareng doang terus yang kedua kita bikin di ini nih, di Sarina nah terus gue di komplain dong sama yang punya cafe karena, mbak minta tolong mbak ini rame banget cafe saya tapi gak ada yang pesan hahaha oh ngumpul di cafe, berarti waktu itu McDonalds masih ada ya? serang-serang loh, masih jadi dia di cafe yang seberangnya Sarina tuh apa ya gue lupa lagi namanya cafe ala-ala Perancis itu yang di atas oh iya, gue tau, gue tau ini kan sport station, nah sebaik sini nih gue lupa deh namanya apa nah itu tuh, seratus orang tuh dateng dari seratus orang di ini ya, daftar ini ya waktu itu jamannya mailing list kan ay silah, yahoo mail group yahoo mail, yahoo group yahoo groups, yahoo groups kita rame loh dulu tuh seribuan orang tuh nah terus, ya udah dari situ ngumpul-ngumpul-ngumpul terus akhirnya, mungkin kalau kenal mas Kuncoro dari Telkom dia bilang gini nah ini, daripada tempatnya kurang layak bagi ini dia bilang, di tempat kita aja iya, bulan berikutnya dibikin lah di ini Telkom Auditorium langsung terus difasilitasi lah gitu, jadi ya udah kita dari situ Andri bikin tiap, tiap, tiap bulan tiap bulan ya iya, iya, iya iya, gue pernah dateng tuh waktu itu waktu itu pokoknya yang diundang Saki sama Ryan Gondokosungo iya, iya, iya si awal-awal tuh berarti 2015an kali tuh iya, jaman Ryan masih ada Halo Diana tuh Halo Dia, itu dia yang AI-AI jaman dulu tuh kan iya, 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 iya personal assistant gitu lah iya personal assistant, iya, iya, iya iya, 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 iya itu jaman-jaman itu dulu tuh seneng sih dulu ngumpul-ngumpul kayak gitu ya, rame ya sampai sekarang pun sebenarnya vibe-nya masih oke masih oke? masih oke, kita pindah ke tanggalan ini kalau dulu, karena konsepnya gitu ya semua bisa datang terus kayak modelannya apa sih namanya, ngobrol yang ada fun list, fun list discussion modelannya dulu gitu, nah terus per tahun 2017, tahun 2016 tuh gue request kita switch yuk modelannya workshop oke, workshop supaya lebih intimate gitu jadi waktu itu kita batasin tuh cuma 50 orang tapi harus prepaid bayarnya cuma 50 ribu di awal di awal itu cuma basa-basi doang pas udah pulang kita balikin doang ya gitu, karena supaya menjaga eh ternyata selalu full dan menurut kita dan para peserta lebih fun karena langsung hands on kan ilmunya tuh langsung kayak yaudah dikasih materinya terus habis itu bikin per grup gitu terus ngerjain gitu jadi ada topik-topiknya mau tentang evaluation, mau tentang public speaking atau mau tentang pitching gitu macem-macem kita ajarin langsung hands on langsung praktek gitu karena ada keterlibatan disitu langsung dibandingin cuma nontonin orang di depan doang yang biasanya nonton di depan doang orang juga biasanya di belakang networking sendiri gitu kayak ribut, rame nah kalau kita bikin sessionnya workshop bisa, tenang nanti pas lagi networking baru oh dibikin kayak gitu ya oke dateng lah kapan-kapan nih ya boleh asal undangannya aja ada ada, nanti gue undang ya yang nextnya ini kasih bocoran nih ya temen-temen boleh save the date ya tanggal 29 Agustus 29 Agustus 29 Agustus 29 Agustus, hari Kamis jadi kita biasanya hari Kamis minggu terakhir tadinya kan kalau yang barengan sama telekom di Jakarta kita tiap bulan nah karena ini kita baru percobaan mulai-baru mulai awal tahun kemarin di Tanggarang ini jadi kita bikin 2 2 bulan sekali kali di Kamis minggu terakhir gitu 29 Agustus nanti ini rencananya topiknya ngitung valuation ngitung valuation oke tapi ya nanti nanti akan diumumkan di ad startup local ID oke ya nanti resminya disitu jadi kita dipantengin aja ya ya ada 2 alternatif topik nanti soalnya oke aman-aman nah cuman gini ya kan gue ngeliat lu juga berarti dari awal 2010 itu udah married sama Natali belum? udah udah married ya? udah, udah married berarti lu mendampingi Natali itu dari tahun? gue sama Natali tahun ini kan 2024 ya waktu gue kenal Natali usia 22 gue bersama dia 22 jadi gue tahun ini 44 jadi setengah hidup gue sama Natali setengah hidup gue sama dia jadi kita udah nikah udah waktu itu udah punya 2 anak waktu oh malah udah punya 2 anak juga udah punya 2 anak jadi gue kenal sama Natali itu dari jaman gue udah jadi wanita karir dia masih anak kuliahan oh gitu? ih oke jadi dia belum lulus kuliah tuh gue udah kerja lah udah mbak-mbak ini SCBD kuningan tapi gue oh kuningan anak ini oke kenal dari mana? kenalnya nah lucu nih kenalnya dari mana? percaya nggak ya orang-orang kalau gue bilang itu gue sama Natali kenal dari tahun dua dua ribu dua ribu satu dua ribu satu dua ribu satu kalau nggak salah dua ribu satu kenalnya dari blog dari blog gue punya blog dia punya blog kita baca saling baca blog lo bayangin ya tahun 2001 2002 mungkin anak-anak sekarang belum pada lahir kali kita mari kita bingungkan Gen Z let's confuse Gen Z let's confuse ya zaman dulu ada yang namanya MRC ya kan MRC kan lebih lama lagi lebih lama lagi tapi kita nggak kenalan di MRC waktu itu kita udah dia punya blog gue punya blog nah zaman dia orang belum bikin belum ada twitter Natali udah punya twitter duluan sendiri bikin sendiri jadi blognya dia isinya tuh ya gitu sebaris-sebaris gitu mikro blogging kan? kalau gue disini curhatan wah curhatan tentang gue dunia pergaulan Indonesia gitu lah dulu kan masih terbatas kan audiens ini blog kan iya yang baca adalah para diaspora mostly temen-temen yang kuliahnya di luar negeri karena pengen tau nih pergaulan Jakarta yang sekarang lagi happening apa sih kalau tempat biliar yang lagi asik sekarang apa sih gitu-gitalah nah itu gue nulis-nulis gitu jadi banyak yang kayak ada tuh yang pembaca blog gue sekarang dia kalau ini jadi dia tiap malam kerjaannya nge-refresh mana sih update jaman itu berarti udah bisa komen belum di blog? nah komen aja itu kontroversial coba bayangin jadi ada temen kita namanya Doneh bikin comment box system namanya nah dia tuh baru pertama kali tuh bikin comment box system yang bisa di plugin di dulu kan kita pakai blogger ya dibikin lah gitu eh jadi kontroversi karena menurut orang ada sebagian jadi yang pro adalah oh kan yang bagus jadi ada interaksi terus yang kontro adalah loh ini kan dari pribadi orang ngapain di komen gitu betul-betul karena seinget gue zaman itu ya kalau mau ada bikin kalau mau bisa terima komen kan kayaknya harus seinget gue ya perlu sign in dulu kemana gitu iya 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 pakainya guess book jadi kayak orang kundangan pakai nama terus email apa terus baru komen gitu betul-betul nah dulu gue kenal sama Natalinya itu kan dia baca gue baca terus saling ninggalin guess book gitu ceritanya saling komen gitu nah terus udah komen gitu tapi sebenernya kita baru udah pertama ketemunya dia bawa pacar, gue juga udah punya pacar gitu oh, kopi daratnya ini, seling bawa pasangan-pasangan gue dulu ini bikin komunitas, emang hobi banget kayak gue bikin komunitas gue bikin komunitas blogger nasional, namanya blog box komunitas blogger Indonesia, nah itu yang paling aktif waktu itu bikin gathering, tiap minggu tiap minggu? kalau setelah plokal, tiap bulan gue bikin ya ini tiap minggu tuh ngumpul, ngumpul gitu nah, gue inget banget 25 Juli 2002 itu tuh gue bikin ketemuan di PS nah disitulah Natali dateng sama pacarnya gue juga dateng gitu, tapi waktu itu masih punya pacar yaudah gitu, terus nah, udah lama tuh gak karena masing-masing punya pacar yaudah tahun 2003, gue bikin gathering nasional di puncak oke ngumpul lah tuh temen-temen blogger se-Indonesia disitu, tadinya Natali udah gak masuk hitungan nih kenapa gak masuk hitungan? dia udah mau married gak jadi sama pandangin terus, karena gak jadi married, dia butuh ini kali ya butuh apa sih, kayak stress release gitu lah kalau Naksara ngomongnya healing ya healing lah, butuh healing lah betul, betul dia tadinya udah gak, gue udah tutup pendaftaran, gue udah gak terima terus dia tiba-tiba saya mau gue mau ikut ya, bilang gitu bisa, karena apa coba dia itu saking baiknya ya dia ngebayarin ada satu anak SMA temen kita sama Casey dia mau ikut banget, tapi dia gak punya duit dia curhat di blognya terus diem-diem dibayarin sama Natali oke waktu itu biayanya cuma 50 ribu dia transfer 100 ribu oke dia bayarin buat Casey, satu lagi terserah gitu buat siapa karena belum ada yang ini eh terus tiba-tiba dia bisa dia masuk lah gitu caranya aduh gila, pokoknya itu nah dari situ Ndri dia, gue karena dia yang punya kayaknya dia cuma satu-satu yang punya mobil ada dua deng, satu lagi ada jadi, gue karyakan lah dia eh, lo jadi sesi transportasi ya kerjaannya ngangkutin ini catering oh oke jadi catering yaudah gitu nah dari situ deket oh dari situ deket gue entah kenapa ya gue gak pernah tuh yang namanya punya temen atau bukan bahkan pacar yang sebelumnya gak pernah gue ajak ke rumah kenalin ke nyokap dia sama dia tuh gue belum jadian aja udah gue bawa ke rumah kenapa dibawa ke rumah? gak tau, yakin aja kayak tapi kan belum jadian kan? belum jadian gue gak ngerti juga sih kayak yaudah gitu ini gue bawa ke rumah nih pas dia nganterin gue dari puncak tuh gue udah langsung gak bawa ke rumah rumah gue kan digang ya Ndri ya dulu tuh jadi paling males kalo misalkan gue bukan pacar juga bukan atau bukan terus nanti diomongin nih gitu kok gue terganti gitu makanya gue juga jarang bawa ke rumah gitu karena kan ya digang banget rumah gue itu tapi sama Natalie gue gak tau deh yakin aja gitu oke berarti waktu itu diperkenalkan masih sebagai teman ya? masih sebagai teman masih sebagai teman terus bokap gue tapi gak lama dari itu jadian sih oke gak lama dari itu cepet banget sih oh berarti lu juga udah putus tuh waktu itu? udah putus udah lama waktu itu gue kayak udah lama banget lah putus balik putusnya capek juga gitu jadi akhirnya udah move on dia juga move on gitu berarti tahun segitu Natalie tiket juga belum ada ya? belum dong jauh jauh yang tiket tuh kan tahun 2011 nah itu kan baru 2023 tuh eh 2003 eh sorry 2003 2003 gitu kita bareng-bareng itu jauh 2003 gitu jauh yang kenalin gue apa Natalie sama co-founder tiket kan juga dari gue tuh jadi masih long way tuh gue tuh dari sini oke oke gitu berarti waktu itu jaman wawasan Natalie ada Gulfnesia ya jauh jauh itu sebelum Gulfnesia jadi waktu lagi si sebelum tiket kan dia ada Gulfnesia sama Gulfnesia nih nah jadi waktu itu gue dulu nih yang ketemuan sama si Dimas Wenas Gary eh bukan Gary gak ada waktu itu Dimas Wenas atau lagi si Jeffrey yang co-foundernya tiket waktu awal-awal nih gitu lucu banget ya mereka bertiga dateng mau ketemu sama gue sama ada temen gue juga tuh jadi dia cuma bilang gini eh gue punya dana berapa ratus juta gitu waktu itu mau bikin startup gitu terus terus gue tanya lah mereka lucu banget ya mereka tuh pake kaos pake celana pendek pake sendal gunung gitu anak anak kayak anak komplek gitu lah ya dia terus gini jadi gue tanyakan mereka emang kalian mau bikin startup apa gitu si Wenas nih tanya sama si Dimas lu mau bikin apa? lu Jeff mau bikin apa? gue kayak lu serendom itu iya random banget dia kayak lu mau makan apa? lu mau makan apa gitu gitu jadi gue dalam hati lu mau ketawa gitu dia orang dia punya dana punya ini gitu terus apa ya gitu kalau yang si ini kan mau bikin game si Jeffrey terus dia bilang gini gue punya gue punya domain gitu gue punya domain bagus tiket.com namanya enaknya bikin apa ya? ya bikin tiket ya jual tiket lah namanya juga tiket jual tiket lah gitu kan gitu terus ya akhirnya dari situ ngobrol itu ngobrol pertama belum ketemu Natali Natali masih di Golf Indonesia terus dia minta lah si Wenas ajak dong Natali dong gitu yaudah akhirnya di baru tuh bikin tiket ya karena Natali juga bisa have sense bahwa ya Golf Indonesia di Indonesia ternyata nggak bisa jalan karena kalah sama Kedi kan hahaha iya sih bener gitu Kedi lebih menarik perhatian exactly barrier of entry nya kayak dibandingin booking lewat website iya udah pada ribet ya kan kalau Kedi kan saya mau main golf ya betul betul awal mulanya kayak begitu iya jadi yaudah terus akhirnya di nego-nego-nego gitu kan terus yaudah akhirnya join gitu terus Natali nggak mau coding bikin sebelum ada pendanaan gitu jadi akhirnya dia bikin lah segala pitch dikit segala macem gitu yaudah pitching lah ke beberapa investor 20-an kalau nggak salah yaudah terima dapetlah satu angel investor ini sampai exit sama dia gitu ceritanya cuman pertanyaannya gini kan Natali itu berarti kan orang IT banget ya gig banget gig banget kan ya mungkin kalau anak sekarang ngomongnya anak IT tuh sama dengan wibu lah gini emang ya di rumah ngoding doang kalau hiburan nonton anime gitu malah hiburannya memang di depan komputer ya iya di depan komputer koding-koding ini yang gue lihat ya kalau gue ngeliat kan lu kayaknya orangnya lebih ini lah lebih sosialisnya lebih lebih ini lah ya sedangkan Natali berarti kan orangnya lebih introvert ya kan lu jadian sama dia hmm gimana caranya supaya lu bisa sinkron sama dia hahaha itu itu pertanyaan teman-teman gue kayak gini nih kok yang ini gitu karena dia tuh dulu tuh nggak bisa ngomong gri maksud nggak ngomong? nggak bisa ngomong gimana? like beneran nggak? kalau gue bawa ke nyokap-bokap gue di rumah itu dia cuma ada dua kata yang keluar dari mulutnya iya dan nggak udah habis itu that's it sekarang gagu ya hahaha beneran sampai dibilang sama buddha gue gini hmm sepi ya kayak kuburan hahaha dia bilang gitu iya beneran dia nggak bisa ngomong dulu ya waktu lagi sama gue waktu awal-awal tuh nah jadi gue ngeliat gini nih orang kan sebenernya dia punya potensi yang gede banget untuk bisa sukses gue kayak nggak tau kenapa like i have sense gitu kayak gue dulu waktu lagi pertama ketemu si William juga gue bisa kayak ngeliat nih orang bakal jadi sambadi gitu tapi sukses skill-nya parah banget iya nah jadi sih nah kali gue liat oh ini perubiasa adalah dia ya soft skill-nya untuk bisa komunikasi jadi yang gue lakukan adalah gue pertantang-tenteng lah itu dia kebawa ke komunitas-komunitas yang gue bikin dan gue join gitu ajak aja terus ajak aja terus dan bisa ngeliat gimana caranya sih ngobrol sama orang gitu bahkan ya dulu waktu pacaran tuh dia kan ngantarin gue tiap sabtu minggu ke dari rumah dia pondok gede rumah gue di Mampang kampus gue di Meruya tuh udah ujung Tangerang tuh lo bayangin diintas provinsi ya Bekasi, Jakarta searah banget tuh kayaknya searah banget tuh kayaknya ya kan gitu terus dia nungguin tuh seharian di kampus sampai gue pulang balikin lagi Mampang ke Bekasi nah di sepanjang perjalan itu ngobrol ngobrolnya gue tadi kuliah apa terus ini apa berarti lu yang harus membuka pembicaraan kan? gue yang terus membuka pembicaraan gue yang ini tapi bagusnya dia adalah dia punya growth mindset tinggi jadi tiap kali gue ini selalu mau kayak spons mau banget dia nyerap nyerap ilmu kayak spons dan tanah liat tuh ya makanya dia bisa cepet growkan jadi yang gue liat kualitasnya disitu tuh terlepas dia gak bisa bersosialisasi sama orang lain yang penting sama gue bisa gitu kan nah itu bisa diasah gitu loh itu bisa diasah tapi ke growth mindset itu yang gue liat dari kualitas pasangan hidup ya teman-teman pasangan hidup menurut gue itu paling penting banget ini orang punya growth mindset atau enggak gitu nah dia tuh udah lah kayak spons seperti tanah liat juga gitu jadi gue merasa nih sama dia gue bakal bisa maju bisa lebih bagus lagi gitu potensinya bisa nah jadi waktu itu yang ada gue ajarin terus dia gitu dia ini nanya gini emang kalo open conversation sama orang gimana sih cara karena dia serius serius gue mau ketawa kan tapi kan ya itu kan basic skill sebagai manusia lu maksud gue gue bukan ngetahuin lu bro ya tapi maksud gue basic skill sebagai manusia lu kalo lu nonton nih nonton dia pasti lah iya kan sampe mesti nanya kayak begitu nanya exactly karena dia cuma tau gini cuaca cerah ya gitu doang beneran serius waktu sama gue waktu gue pikir kayak kalo kalian belum baca kalian harus banget baca buku Del Carnegie itu ada Itu buku udah lama Tapi menurut gue Itu gak akan lekang Di makan jaman gitu Itu semualah Gue kasih Gue kasih dia Ini baca ya Diimplementasiin Ah mah dia Bukan cuman diimplementasiin Dibikin kalender tuh Nanti tiap hari Tersenyum lah Ingatlah nama seseorang Adalah yang paling penting Eh gitu Di kalender Jadi dia implementasi Banget banget Gitu Nah yang kayak gitu Jadi makanya dia Cepet kan ininya Bahkan Jangan heran Kalau dia gak bisa ngomong Soalnya Dia itu Waktu kecil Ini gue kayak membuka Ininya Natali ya Jadi Soalnya gini ya Sebesar gue kebotong Soalnya gini kan Kalau kita lihat Seorang Natali Ardeanto sekarang kan Diundang dimana-mana Jadi pembicara kan Kalau ngomong Inilah skena start-up Indonesia Pasti gak bisa dilepaskan Nama Natali Ardeanto Dulunya kayak begini Nyokapnya bingung Nyokapnya bilang gini sama gue Mamah ya kan Dulu kecil gak bisa ngomong Sekarang kok jadi pembicara Soalnya kenapa Dia itu sempat Sampai disangka Gagu Bisu Karena baru bisa ngomong Usia 4 tahun Oh Ngomongnya telat 4 tahun ngomongnya telat Sampai dikerokin Lidahnya Terus makan tokek lah Apa segala yang dulu kan Gitu Cuman bisa ngomong Gawe Gawe gitu Gawe itu artinya Jadi kalau dia minta susu Terus ibunya bilang Seyo tak gawe no Gitu Padahal sebentar ya dikerjain Gawe yang kerja kan Iya kerja Jadi dalam pikiran dia gawe itu susu Gitu 4 tahun Gitu It's just a matter of You How you Apa mengasah skillnya aja kan Gitu Tapi niat banget loh Baca buku Dale Carnegie Terus di Mappingin kayak gitu Ini tersenyum Iya gitu Di implement Iya Ada implementasi Nama dia Implementasi Oh my god Tapi gini ya Tetep aja kan Selama proses kayak begitu Lu ada gregetannya dong Sering Mungkin ga dong Sering Tapi lu bisa sabar banget Sama dia Nih 7 tahun pertama kita Pernikahan Itu lu yang struggling Lumayan struggling Nah Di 7 tahun awal Tapi emang ada yang namanya 7 years each Lu nikah kalo boleh tau Berapa tau? Tahun ini berarti Lu nikahnya 2016 Tahun ini 2024 Berarti 8 tahun Udah lewat nih berarti Jadi kalo dalam pernikahan Ada yang namanya 7 years each Bilangnya Gue baru tau belakangan Jadi Di 7 years each itu Biasanya tuh Masa-masa goyahnya Pasangan Gitu ya Masa-masa kritisnya lah Tapi kalo lu bisa melewati itu Biasanya bakalan langgeng gitu Nah Gak tau ya Ini secara Ada statistiknya juga Nah Di 7 tahun itu Kita kritis sendiri Hmm Aduh tuh Gue gak mau bau bukunya sih Nanti di-insert aja ya Gue the real marriage life Itu kita hampir bubar Di tahun ke-7 Karena? Jadi semua permasalahan Perbedaan-perbedaan itu tuh Kita kayak Satu gak aware Kita punya perbedaan-perbedaan Pandangan Segala macem Terus Deggy tuh Numpuk Dan cara Cara mengkomunikasi Amarah gue Ketidak puasan Dan gak marah Gue sama dia tuh Sangat berbeda Gue orangnya eksplosif kan Tok-tok-tok-tok Kayak Kalo ada permasalahan Gue yaudah Kasih tau-kasih tau Tapi kelar gitu Kalo dia Implosif Mendem-mendem-mendem-mendem Tapi tau-tau pure gitu Meldak gitu Nah itu bahaya kan Itu perbedaan-perbedaan Kita gak sadar tuh Nah Yang gue lakukan Adalah pada waktu itu Karena udah Ya numpuk-numpuk gitu Segala Permasalahan Di tahun ke-7 itu Gue sempet Psikosomatis juga Gitu Akhirnya gue lakukan Gue secara Actively learn Gue sampe kuliah lagi Gue kuliah S2 Ngambil Psikologi Counseling Oke Gue ngambil Psikologi Counseling Sampai dua kali malah Yang pertama Psikologi Counseling Yang kedua Counseling Pastoral Jadi gue S2 nya dua kali Lalu Amin Counseling Pastoral? Pastoral berarti Gue ini Dari Sebenernya gue Kalo gelar ya MTH Jadi orang yang kaya Hah pendeta? Enggak Bukan Gue gak mau jadi pendeta Pastoral kan Teologi dong Iya kan teologi Jadi gue S2 nya teologi Jadi Dari situ Nri Itu Kita belajar Banyak banget Yang membuka Awareness Gue sama dia Bahwa Kita ada perbedaan Perbedaan Dalam hal Kepribadian Dalam hal Mengungkapkan Kekecewaan Amarah Komunikasi Dalam hal Love language Yang paling basar Dasar aja deh Yang itu Kita waktu itu Masih belum aware Makanya gue bilang Itu penting banget Kita punya awareness Acceptance Sama adapt Aware, accept, adapt Nah jadi Dari gue belajar Res2 itu Itu banyak banget Ilmu Yang gue dapetin Dan itu Turning points Gue sama Natalie Di pernikahan kita Jadi Jauh Jauh Lebih sehat Setelah kita Setelah gue kuliah itu Dan Kita ikut Namanya Retret Pasutri Nah dari situlah Kita belajar banyak Tentang manage keuangan Gitu Gimana yang benar Kalau dalam keluarga Gitu Dari situlah Kita ber Apa Berevolusi lah Gitu Jadi pernikahan yang Sangat baik banget Sekarang Gue bilang Kita bisa Gue bisa dengan bangga Bilang bahwa Kita punya pernikahan Dan keluarga itu Yang saat ini Sangat sehat Sangat healthy Gitu Kalau dibandingkan dengan 7 tahun di awal Gitu Selain karena Masalah perbedaan Karakter Berarti Natalie kan juga Udah jadi Co-founder ticket ya Lagi jalanin startup ya Itu juga ada Ini gak sih Pengaruhnya juga Sebagai ini ya Kehidupan Pengusaha Karena gini Jangan bilang Menjadi pengusaha enak ya Apalagi Startup Kan struggle Setengah mati ya Banget Dan Lu Sebagai istri Melihat Natalie As a co-founder ticket Apalagi Ticket waktu itu juga Bukan kayak Ticket yang Kita lihat sekarang Mau mati Berkali-kali Kalau pada belum tahu Itu juga ada Berkontribusi juga Gak sih Di Tadi lu bilang Perjuangan Lu struggle Kalau tujuh tahun Lalu penikahan Iya Banget ya Jadi Memang gini Makanya Kalau dibilang Statistik Antara pengusaha Sama yang non-pengusaha Jauh kan ya Jomplang Yang mau jadi pengusaha Itu cuma Di bawah 5% Sekarang Angkanya Kalau mau sih Mungkin banyak Tapi yang bener Jadi pengusaha Yang bisa Dan bertahan Karena apa Karena memang Enggak semua orang Bisa siap mental Dan kuat mental Untuk bisa jadi pengusaha Dan pasangan pengusaha Rollercoaster lu luar biasa Kalau gue bilang Kalau misalkan Jadi karyawan Yaudah hidup sebagai manusia Tapi kalau jadi Pengusaha Apalagi startup Hidup sebagai kucing Yang mana nyawanya 7 Kata orang kan 9 9 Kucing 9 Oh 9 ya 9 Jadi Tiap bulan ada lah Dek-dekannya Kita gajian gak ya Bulan ini Gitu Kita ini gak ya Jadi waktu Ya kayak Contoh lah Ini mungkin Udah sering gue sharing Juga waktu yang Zaman-zaman tiket dulu ya Zaman-zaman tiket tuh Waktu di awal-awal aja Tuh kan Dia udah bilang gini Aduh bentar lagi Runwaynya tinggal 2 bulan lagi Nih gitu Aduh Runway 2 bulan lagi Sementara gue Gue dulu kan Bantuin si band Nih ayo dong nih Natarik dong nih Natali jadi CTO kita Gitu Yaudah gue Ini kan Terus Gak mau dia Tep Kayak Udah kan Udah mau mati nih Waktu itu tiket Udah mau mati tuh Udah Udah ini Mau mati nih Gitu Terus dia bilang Enggak kok aku yakin Kau tiket bakal jadi gede Dia bilang gitu Udah jadi besar Gitu Oke Itu pun deg-degan Karena ada Other co-founders yang awal-awal Tuh kan exit kan Gitu Waktu mereka exit Gue kayak Eh gila enak juga ya Dapet segitu Kita udah bisa ngelunasin Ini rumah sama Mobil nih Itu loh Gitu kan Gitu kan Gitu Nah Tapi untungnya Memang Terus gak jadi Eh dua tahun kemudian Apa Pokoknya Tiap ini tuh nolnya bertambah terus Bertambah terus gitu Nah Terus Udah waktu itu Udah mau hampir ini lagi Kehabisan lagi Eh ada nih D-Adel co-founder Eh ini Exit lah nih Sebagian lah gitu Gak usah semuanya gitu Biar Mereka kan pada mau beli rumah Kalau baru pada married gitu Exit lah nih Sebagian gitu Gue udah tergoda juga kan Eh Kalau gue punya sekian M aja Udah Bisa nih kita kayaknya Aman nih Uang kuliah anak Sampai kuliah gitu kan Bisa lah kita nih Terus Gue bilang sama dia Boleh lah kayaknya Bisa kita ambil sebagian gitu Gak mau juga dia Gak mau juga Gak gitu Tapi untung dia keke Karena terus ya Pada saat exit Nolnya udah lama lagi Gitu Jadi gue Mencinkan untung dia keke ya Gitu Tapi gini Tapi kan ketika lu lagi minta Itu kan Apa Ada ini gak sih Ya pasti ada mungkin perdebatan Perdebatan Mungkin pertengkaran Yes Kalau pertengkaran sih gak Karena Gue gini Pada dasarnya gini Gue punya prinsip Dalam Menjalani peran gue sebagai istri ya Ini sebagai istri Kita bicara sebagai istri Prinsip gue adalah Sesuai dengan Kitab yang gue anut Itu Istri adalah penolong Yang sepadan buat suami Istri adalah penolong Sepadan bagi suami Artinya adalah Artinya Artinya Apapun langkah yang gue Lakukan Terhadap suami Itu apakah menolong dia Atau Tidak Kalau itu menolong dia Maka lakukan Kalau enggak Malah memberatkan dia Jangan lakukan Contoh Misalkan yang kayak tadi tuh Dengan gue Melihat Oh ini Mungkin jalannya ini Enggak Tapi dia bilang No Enggak Apa Dia gak setuju Gitu ya Kalau gue memberatkan Atau Membelokkan Tau gimana Yang mungkin gue juga gak punya dasar Gitu Jadi tidak menolong dia kan Karena bikin kayak dia Apa Pecah Ininya gitu Aduh gimana ya Jadi kok Istri gak mendukung Padahal kan dukungan istri kan Sangat Penting Gitu Gitu Jadi makanya gue Melihat apapun itu Kalau itu Menolong dia Gue akan lakukan Termasuk menegur ketika Kalau misalkan dia salah Gitu Termasuk menegur Kayak misalkan contohnya Gue Gue nge-whatsapp Co-foundernya dia Di perusahaan-perusahaan yang Setelah tiket Sebelum Lifepack Adalah beberapa perusahaan lagi Kan dia bikin Gue Whatsapp Co-foundernya Bukan komisarisnya Kan ada artikel Tentang Pengusaha Yang ditangkap Karena bravery Gitu Swap-swap gitu Terus gue Share linknya itu Ke dia Dan gue bilang Please do me your favor Kalau misalkan Ada yang kayak apa Do not involve Natalie In any kind of bravery Whatsoever Gitu Oh tenang kok Aman Kita gak main Kayak gitu Kayak gitu lah Kalau misalkan Dia udah keluar jalur Nah itu Meskipun kita harus berkonflik Tapi dalam koridor gue Menolong dia Supaya gak jatuh ke jurang Itu akan gue lakukan Gitu Itu prinsip Prinsipnya Dan Dalam arti kata Sepadan itu tadi Penolong yang Sepadan itu tadi Adalah artinya kita setara Jadi Dalam arti setara Adalah gini Contoh ketika Gue tau dia Dari CTO Kan tadi ada CTO Terus selama belasan tahun Terus dia Switch ke CEO Sekarang CEO Ketika gue tau dia mau jadi CEO Gue baca tuh Buku-buku tentang CEO Tentang ilmu Ya gimana jadi CEO yang baik Karena dia gak Waktu dia untuk Membaca buku Lebih sedikit daripada gue Gue yang baca buku Nanti gue yang akan Transfer ilmunya ke dia Gitu Gitu Iya Oke Jadi Kalo liat di toilet gue tuh Belakangnya buku Kayak perpisahan Serius Bukunya buku-buku tentang bisnis Management Startup dan segala macam Self help dan apa Nanti tiap kali gue baca buku Menarik banget nih Jadi obrolan gue kalo di mobil Kalo dia nyetir Itu pasti gue gak bisa tidur Pasti gue ajak dia ngobrol Dengan transfer Apa yang gue baca hari itu Jadi kayak gitu ya Itu yang gue terapkan Kalo untuk menjadi Pasangan yang sepadan Karena apa Bahayanya kalo misalkan Temen-temen punya Pasangan yang udah disini nih Levelnya segini Terus pasangannya masih disini Nah gapnya ini Gimana mau menyatukannya Yang ada dia akan mencari Temen yang sepadan Ini yang mencari temen yang sepadan Bahaya dong Bener-bener Gue setuju banget itu Karena komunikasi itu Harus ada di level yang Gak bisa beda gapnya jauh banget Ya jangan terlalu jauh lah Paling gak gitu Mungkin gak se-level Tapi ya paling gak Gak terlalu jauh Jadi Gue selalu bilang sama dia gini Dad I am ready to be your Thrustman Dalam arti You have mental loads Dalam pekerjaan Pasti kan Ada Permasalahan pimpinan kan Sebenernya cuma soal Human resource ya gak Mostly kebanyakan Ya kan I am ready to be your Thrustman To share your mental loads To me gitu Jadi Dia mau cerita apapun itu Ya gue tampung Gitu Gue tampung Gue bisa Paling gak Dia ada Bisa Ya tempat-sampah Pada tempatnya lah Buang sampah pada tempatnya lah Daripada dia Ya buang sampah Di berceceran dimana-mana Tapi lu juga ini dong Gak hanya terima doang Tapi lu juga berusaha memahami dong Karena kan konteks juga penting Betul Betul Apapun itu Dia bisa curhat ke gue Karena gue juga Willing untuk bisa tahu Ya oh ini Jadi makanya itu Involve di dunia startup Di startup lokal Di ini Tetep keep up dengan ilmunya Kayak gitu Meskipun gue gak running the company Tetep Gue Ketika dia coba ngobrol Gue masih tetep bisa Align Nyambung Lu bisa tetep relevan dengan ini Bisa tetep relevan Gitu Itu Sebuah pilihan yang menurut gue Susah sih Karena gini ya Kalau gue liat secara culture Di Indonesia Kebanyakan Kalau misalnya Dengan level kayak Natali lah Director gitu Sebagian besar Gue gak bilang semua Sebagian besar Istri itu kan Yaudah ngikut aja lah Gak usah terlalu ikut Ikut campur Di Apa sih yang Suami kita lagi kerjakan Bisnisnya gimana Lagi kesulitan apa Jadi mereka taunya Yaudah ngurus rumah Tangga aja Which is not wrong ya Itu kan pilihannya Tapi Tapi gitu Itu juga mungkin Gak hanya di level Director juga Tapi mungkin lu Atau lu VP lu manager Atau lu mungkin Sekarang level staff Somehow ketika dunianya itu Kita gak bisa paham ya Istri kita lagi ngapain Suami kita lagi ngapain Itu Akan ada selalu Gap Yang gimana Konekinnya Betul Bridging the gap itu gimana Iya Mau ngobrol kayak Ntar dia juga gak ngerti Males jadinya Iya karena dunianya berasa berbeda kan Berbeda Karena dunianya berasa berbeda kan Nah itu gak gampang sih Untuk lu merelakan Merelakan ya Merelakan diri lu Untuk involve kesitu Sebenernya Kalau dalam kata merelakan tuh Berarti ada Sesuatu yang harus dikorbankan Kalau gue gak setuju Karena apa Kita adalah dua orang dewasa Yang Apa Bertanggung jawab atas keputusan hidup kita Oke Nah Karena barometer gue sebagai Seseorang yang dewasa Hanya satu sebenernya Ketika dia bisa bertanggung jawab Atas pilihan yang dia ambil Selama orang itu gak bisa bertanggung jawab Maka Gue bilang itu orang belum dewasa Nah Karena gue Sudah Memilih dia untuk jadi pasangan gue Sejak awal Sepaket Apapun itu I have to work on it Karena dari awal gue memilih pasangan Itu gue melihat Segala kelebihan dan kekurangannya pastinya Dan Ini prinsip Mungkin kalau teman-teman yang belum married Bisa bertanya gini Segala kelebihan yaudah lah Gak usah dipertanyakan Pastikan bakalan ambil Ya dengan senang hati Tapi kekurangannya itu Yang teman-teman harus tanyakan adalah Can you live with that For the rest of your life Jangan pernah mengharap Nanti kalau nikah Bakalan berubah Enggak Itu mitos yang salah banget Mitos Ya Nah Jadi Pertanyaan adalah Can you live with that Contoh Misalkan Aduh dia baik Dia Wah sempurna lah Tapi dia ngerokok Misalkan Kalau buat gue Gue gak Gitu Karena gue gak bisa Gitu Hidup hari-hari dengan orang yang merokok Gitu Ya Hal-hal yang kayak gitu Nah Waktu gue menerima Mengambil keputusan Untuk Hidup sama dia Gue udah memikirkan semua itu Oke dia kurang Bisa berkomunikasi I can work with that Gitu Oh dia kurang bisa Pekat terlalu thinking Karena kalau di MBTI ya Karena I'm certified MBTI trainer juga Dia terlalu thinking Gue feeling banget nih Anaknya nih Gitu I can work with that Gitu Jadi itu Yang gue liat Ketika kita bertanggung jawab Dari atas Dengan keputusan-keputusan kita Kita gak akan Dengan mudahnya Blaming BED ya Blame Blame excuse denial Dengan permasalahan-permasalahan Yang ada You work on it Because it's your choice Gitu Kecuali mungkin ya Lo dijodohin Pasrah gak ada pilihan Gitu Nah ini kan gue yang milih sendiri Gitu Tapi lu Kesadaran seperti ini Dapat dari mana Belajar ya Karena Ya balik lagi ya Kalau Kita kan Tumbuh karena culture Dari keluarga Orang tua kita Apakah ini dari orang tua lu juga Atau Gimana Orang tua Value yang mereka Sebenernya gak 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 terlalu ini Kalau gue dari kecil Memang punya strong will sih Jadi gue banyak banget Pilihan hidup Yang gue Ambil Sendiri Tapi gue bertanggung jawab Atas pilihan hidup Termasuk agak gak Gitu Jadi Sesekuat itu Gitu Nah jadi Dalam arti Karena gue tau Apa yang gue mau Jadi gue Tentu Ya Apa Work on it Gitu Jadi gue Actively Gitu Ya makanya balik lagi Kalau tadi ya Apakah dari Orang tua Ya orang tua Menanamkan value-value Yang baik Buat gue Tapi kalau dalam hal Ya ini ya Untuk memperjuangkan sesuatu Atau apa Itu Gue Gue rasa Ya it comes from For myself Gitu Oke Gak gampang loh Untuk punya kesadaran Wah gue harus begini Karena kan Sebagai manusia ya Kemudian kita kan ngikut Oh Yang lain pada begini Kok coba gue ikut Oh yang contohnya begini Gue ikut Ya Mencih setat orang Karena itu manusiai banget Tapi ketika Lu membuat keputusan seperti itu Apalagi di lingkungan lu Tidak banyak Atau tidak ada yang melakukan Hal-hal yang gitu Berarti Ya tadi lu bilang ya Grow mindset Grow mindset Gue banyak Things in life Yang gue udah by design Yang udah gue pikirnya dari awal Jadi kayak Gue Bahkan kayak Menentukan Lu bayangin dari kelas Dari gue umur 9 tahun Gue udah tau Gue pengennya jadi sekretaris Kenapa jadi sekretaris? Karena Ini backtrust ya Sesimpel Nyokap gue dulu punya warung Gitu Terus Ya tiap kali Kalau warung kan beli Gitu ya Lagi enak-enak makan Terus ada yang beli Minyak tanah gitu Kan gak enak banget gitu Jadi gue harus kerja kantoran Supaya gue gak usah cari ruang lewat Punya warung Karena kerja kantoran Jamnya jelas Gitu Nah Gue backtrust Oke kerja kantoran tuh ngapain? Gak ada di keluarga besar gue yang kerja kantoran tuh Gue ikut tuh sama om gue Dia akuntan satu-satunya Yang kerja kantoran tuh Baru First jobber lagi Waktu itu Terus gue ikut ke tempatnya dia Cuman ada satu Perempuan Itu ngapain dia kerjanya Sekretaris Oke gue menjadi sekretaris Gitu Nah dari situ Gue backtrust Oke sekretaris itu Lihat iklan di Kompas Zaman dulu Ini Kompas Sekretaris lulusan mana Yang dicari Oh Tarakanita Semua mostly Tarakanita Ya udah gue Langsung gini Tarakanita Nah Oke Mau masuk Tarakanita Itu Apa aja ininya Gitu Dibutuhkannya Oh harus jago bahasa Inggris Gue minta lah itu Les bahasa Inggris Padahal zaman itu Belum ada pelajaran bahasa Inggris Di sekolah kan Baru SMP Baru ada Waktu itu gue masuk ke murus 9 tahun Begitu SMP Gue minta les bahasa Inggris tuh Naik Naik Gue sendiri Kok pacar Gitu Segitu strong willnya Gitu Kalo gue udah Like Sesuatu target yang gue mau Kita tercapai Jadi sekretaris Di usia gue 21 tahun Even sebelum gue Lulus Tarakanita Udah di hire Gitu Jadi sekretaris Nah Things like that Yang gue memang Ya udah Udah tau apa yang gue mau Dan Ada strategi Untuk mencapai itu Kayak misalkan juga Bentar lagi Anak-anak kita kan Bakalan kuliah nih Most probably Bakalan nanti Lanjutinnya ke luar negeri Sekarang lagi Yang pertama Baru aja lulus Mau foundation year dulu Most probably Nanti bakal ke luar negeri Gue udah Mendesain mereka Gimana caranya Anak-anak kita itu Menjadi warga dunia Bukan cuma warga Indonesia aja Nah Jadi yang gue lakukan Tadi adalah Mereka harus punya Mother language-nya Bahasa Inggris Which is mother-nya kan gue Oke Jadi dari mereka lahir Gue ngomong-ngomong mereka Pake bahasa Inggris Gue gak mau pake bahasa Indonesia Karena apa Lingkungannya kan Ngomong-ngomong pake bahasa Indonesia Otomatis bisa bahasa Indonesia Nanti akan nantinya Gitu Karena tinggalnya Tetep di Indonesia Jadi gue Ngobrol sama dia Pake bahasa Inggris Jadi terbiasa Dari kecil pake bahasa Inggris Tapi tetep Nggak bisa ngobrol sama Bahasa Indonesia Sama lingkungannya Beda halnya Kalau misalkan Kita tinggal di luar negeri Nah Gue harus ngobrol sama dia Pake bahasa Indonesia Karena lingkungannya Pake bahasa Inggris It's all by design Gue udah kayak Memikirkan bahwa Sampai Si hal-hal Misalkan gini Kalau orang Indonesia Biasanya gak bisa makan Gak pake nasi Maksudnya wajib banget Pake nasi Gue udah desain anak-anak gue Gak boleh tergantung sama nasi Kenapa? Kalau di luar negeri Susah nyari nasi Jadi gue kasih mereka umbi-umbian Karena gampang Kentang Ubi Gitu-gitu lah Di negara yang Musim apapun Lebih gampang lah Gitu Daripada ketimbang nyari padi Yang biasanya tropis kan Gitu Jadi gue Dari kecil mereka Gak wajib makan nasi Yang penting ada karbohidrat Mau dari kentang Mau dari Ya macem-macem Gitu Jadi Hal-hal yang Gue bikin like By design Lu betul orang yang Well plan banget ya Gue kalau di MBTA J J itu Judging ya Jadi apa-apa Plan-plan-plan gitu Gue gak bisa hidup tanpa Ini ada aplikasi di tempat gue Namanya To Doist Semua apapun Gue masukin To Doist Jadi Ada Ketika gue At the end of the day Gini Hari ini Podcast ya Check-check-check Apa gitu Kayak Buat gue suatu puasan tersendiri Iya Menarik ya Ini berarti Kayak tadi cerita lu Menjadi seorang istri Pengusaha itu Tidak Hanya serta-merta terima duit Dari suami doang Segala sepaketnya Harus Tapi Gue harus menggarisbawai juga Bahwa Bukan berarti Ketika Pasangan kita Sharing sesuatu Sekiranya ikut campur Gue juga menjaga lines Supaya gue gak ikut Gue gak ikut ke dalam Gak ikut campur Lu gak info terlalu dalam Dan gue gak pernah mau Satu perusahaan sama suami Yang actively ya Tapi kalau misalkan investing doang Makan yaudah pasif kan Tapi yang beneran kerja Secara aktif Gue gak pernah mau Karena supaya ada compartment Nanti kalau misalkan Bermasalah di kantor Yang gimana Gak ada miniat Kalau gue Belum punya mental capacity Di situ Makanya gue salut banget Sama temen-temen yang bisa Pas sutri And couplepreneur Itu gue salut banget sih Kalau gue gak punya mental capacity Di situ Gitu Jadi Nah Jadi gue perlu menggarisbawai Bahwa gue Dengan Menerima segala Ya Cerita-cerita Tapi gue tetap Tidak Meng Mengarahkan Maksudnya Meng Biarkan dia yang mengambil Keputusan terhadap Ininya Cuman kalau misalkan Dia minta kasih Masukan Gue akan Kasih masukan Berasakan dari tadi Yang buku-buku gue ini Dari youtube itu Yang gue baca Terus dari pengalaman Mungkin temen-temen yang Mungkin udah pernah melaluinya Gitu Jadi gue bisa Kasih sebanyak-banyaknya opsi Gitu Karena kan Biasanya kalau bikin orang stress Adalah merasa Tidak punya opsi Tidak punya jalan keluar Ya Jadi tugas gue adalah Ada loh jalan keluar ini A B, C, D, E, F, G Gitu Bisa kasih point of view yang lain Point of view yang lain Gitu Dan yang menarik ini ya Lo sebagai MBTI certified trainer Berarti itu belajar ya Ada sekolah formal ya Ada sekolahnya Kenapa pilihnya MBTI Karena kan sebenarnya Talk about ini Psychology Banyak pilihan tuh Ada di ESJ Dulu tuh gue juga kenal Ada buku itu Personality plus tuh Ya Personality plus Yang sanguinis Sanguinis Pragmatis Melanpolis Atau lagi apa tuh Koleris Koleris Kenapa pilihnya MBTI Waktu gue kuliah S2 Itu kan diekspos lah Dengan tadi ya Berbagai macam Tools untuk memahami Kepribadian kita Gitu ya Sampai banyak tuh Ada TSMMPI Segala macam gitu Dari semua itu Yang terekspos di gue Yang buat gue Sangat helpful Dan applicable Dalam kehidupan nyata gue Sehari-hari itu Adalah si MBTI ini Justru Nah kenapa Karena MBTI ini Kalau teman-teman Mungkin belum tahu Adalah Miles Bridge Type Indicator Yang bisa bantu teman-teman Mengetahui Tipe kepribadiannya Teman-teman itu seperti apa Nah jadi MBTI ini Selama kita berhubungan Sama orang lain Itu bisa kepake Gitu Kalau kita tahu Dasar-dasar MBTI Kalau mungkin Lebih banyak yang Pada familiar dengan Mungkin INTP ISFJ Nah itu MBTI ya Jadi kadang-kadang orang Tahu Dipasang tuh Diprofile Tapi gak paham Kalau ternyata itu MBTI Itu banyak yang Mereka belum tahu Nah Setelah terekspos itu Jadi waktu itu Gue ingat banget Dari waktu lagi Pelajaran Tentang MBTI ini Di salah satu mata kuliah itu Dosen gue bilang gini Kalau yang punya pasangan Ajak pasangannya sit-in Di kelas saya Boleh gitu Dari sekelas itu Cuma Natalie yang sit-in Karena ya itu tadi kan Dia punya growth mindset Jiwa pembelajarnya tinggi Kayak gue Nah Jadi Dia doang tuh Duduk Datung Wah catatannya lebih rapi Lebih banyak Lagi-lagi sama dia Ini pembedanya ya Mungkin sama Ya kita sama orang lain adalah We implement that gitu Apalagi Natalie Dia implement Dia tulis Cet-cet gitu Gak macem Terus dia Minta timnya Untuk self-assessment MBTI-nya mereka Jadi di mapping Jadi tiap kali Dulu Bahkan sebelum Proses wawancara Itu ada pertanyaan-pertanyaan Yang dimasukin Menggunakan elemen MBTI Jadi supaya tahu S sama N Itu seperti apa Orangnya ini Lebih introvert atau extrovert Karena buat kita MBTI itu Henry sangat membantu Untuk kita Satu Membuka awareness kita kan Terhadap Kita dan orang lain Itu seperti apa Yang kedua Kita setelah kita tahu Oh ini dia Ini Bukan berarti mengkotak-kotakan ya Tetapi kita Memapping kan Dalam arti Kan MBTI itu ada 16 Iya 16 Tipe kepribadian Nah tipe kepribadian itu Jangan dikira Kotak Lu Apa Misalkan Kalau gue kan INFJ nih Gue pernah ngetes sih Lupa NTJ A Nggak tahu tuh Ada A nya tuh Ntj A Oke Ada A nya tuh Gue kan NFJ Lo NTJ Terus orang mungkin mengira Yaudah bakalan fix mindset aja Seperti itu gitu Enggak No Justru dengan kita tahu Tipe kepribadian kita Itu Itu kita berarti tahu Ruang yang ternyaman kita Seperti apa We can come up with our best version Dalam arti begini Anggap aja 16 itu adalah Ruang-ruang Di dalam rumah lo Lo nggak mungkin kan rumah Ya kecuali Cuman satu Kamar studio ya Tapi Rumah yang pada umumnya rumah Kan ada beberapa ruang tuh Ada tempat Apa Ruang tidur Ruang makan Ruang tamu Teras Gudang Toilet Ya Dala macem Nah itu kan kita pasti Pernah mengakses Seluruh rumah itu Tapi Yang paling sering kita Ada tuh dimana sih Mungkin ada orang yang Paling sering di kamar Nah Karena dia paling nyamannya di kamar Berarti Oh itu tipe kepribiannya itu Misalkan kalau gue Ini FJ Nah kamarnya gue itu Adalah INFJ itu Gitu Tapi bukan berarti Gue nggak pernah ke kamar mandi dong Nggak pernah Bukan berarti Gue nggak pernah ke gudang dong Bukan berarti Gue nggak pernah menjadi INTJ dong Pernah Berarti nggak harus saklek Nggak harus saklek Tapi Nyamannya kita adalah Best versionnya kita tuh Apa sih Best versionnya gue Adalah seorang INFJ Tapi mungkin Kalau misalkan lagi podcast gini kan Gue nggak mungkin menjadi Seorang introvert Yang males berinteraksi sama orang Ya kan Harus tetap berinteraksi sama orang lain Gitu Nah Jadi bisa dong Jadi ENFJ Gitu Nah Jadi kita bisa tetap mengakses Kita bisa jadi Any types In MBTI Tetapi yang nyamannya kita Itulah ruang Kamarnya kita Gitu Karena akhirnya gue jadi ngeliatin begini Ini kan akhirnya MBTI ini kan jadi populer Karena ada website apa 16 personalities 16 personalities Iya kan Itu rame Dari Korea sama China Waktu itu Kalau nggak salah Gue juga waktu itu Iseng-iseng ngetesin disitu tuh Cuman akhirnya kan Karena itu Ramenya yang buat Anak-anak muda Jadi kayak zodiac kan Akhirnya kan Gue jadi ngeliatin Ini Apakah benar seperti ini Kadang-kadang gini loh Kadang kan kayak tadi lu bilang kan Ketika kita lagi nyamannya ini Tapi kan sebenarnya kita tuh bisa fleksibel Betul Karena kan manusia tuh Nggak mungkin saklek Seperti ini kan Ya betul Cuman karena Trend seperti ini Gue jadi ngeliatin Kok jadi Jadi digeser Digesernya digiringnya Jadi kayak pseudo science Saya kira ya kan Kayak zodiaccio gitu kan Iya Ya itu akhirnya yang gue liat Jadi baru pikir Orang yang begini Kalau tipenya ini Pasti orang yang kayak begini Padahal nggak Enggak Gue mungkin ya Gini ya Gue gak ngokit Terakhir kali tes ENTJ 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 EXTROVERT Paling sebenarnya Kalau gue pikir-pikir Kayaknya gue gak extrovert Extrovert banget To be honest Lu mungkin ngeliat gue extrovert Karena gue lagi di on cam On cam harus Interasi kan Iya Tapi ketika gue lagi yang gini Gue dirumahnya tuh Adalah tipikal orang yang Gue tuh males Keluar Sebenarnya Kalo lagi dirumah Makanya gue tuh Kalo liburan tuh Gue tuh paling gak Betah Nama-nama Aja semua Gue mau go back home Liburan lo dirumah kayaknya Iya Iya Karena buat gue Liburan kan harus Pergi keluar Iya Iya Kadang-kadang Ke tempat yang ramai Di keramaian Kalau bukan for the purpose Ini ya buat kerjanya Gue menghindari sebenarnya Karena jadi draining buat gue Nah Capek gitu Kalau indikasinya adalah Draining setelah berinteraksi Sama orang lain Itu kemungkinannya Introvert Jadi Orang Banyak yang salah kaprahnya Gini Ndri Ini orang super banget Pasti dia extrovert No, belum tentu Benar-benar gue setuju Iya kan Iya, jadi Indikasi yang ter Ini adalah Yang paling tepat sebenarnya adalah How they charge their energy Kalau misalkan Dia merasa Recharge Itu setelah Dia mungkin berkontroplasi Bicara apapun itu Yang tanpa melibatkan interaksi Sama orang lain Most probably dia Sebenarnya introvert Meskipun mungkin Kalau pada saat Ya ada acara Dia tentu harus jadi Extrovert Betul Betul Nah, jadi Tapi ada juga Orang yang keliatannya Pendiem, pemalu Tapi sebenarnya dia Recharge-nya adalah Dengan ngobrol Sama orang lain Interaksi sama orang lain Chatting sama orang lain Nah, itu sebenarnya Ya itu adalah Extrovert Yang keliatannya introvert Nah, tapi menariknya gini Ndri MBTI itu Jauh lebih Sophisticated menurut gue Ketimbang yang Orang-orang tahu Secara umum Di Di luaran itu Karena MBTI ini ada Ada fase-fasenya Untuk assessment Kita menyebutnya MBTI bukan Bukan tes Teman-teman Karena apa? Kalau tes itu Ada jawaban salah Ada jawaban benar Nah, di MBTI Itu tidak ada jawaban salah Dan tidak ada jawaban benar Karena yang ada Hanyalah preferensi Preferensinya kita Dan itu gak ada yang Gak ada orang menetapkan Itu salah Itu benar Enggak Oke, berarti gak bisa Hanya berhenti di tes doang Kayak misalnya Sixteen personality Itu gak bisa berhenti Di situ doang Jadi memang Self-assessment Jadi yang tahap pertama Teman-teman bisa Kalau misalkan Belum yakin nih Sebenarnya gue Kepribadinya apa ya Carilah MBTI trainer Seperti Gue Atau teman-teman Yang memang MBTI trainer Atau bisa juga di online Itu bayarnya 50 USD Kalau di online Tapi gak dijelasin Kalau sama kita MBTI trainer Kan dijelasin langsung Enak nih Dan bisa pakai bahasa Indonesia Kalau itu kan Besti Inggris ya Nah Itu dilakukan self-assessment Dimana Itu kita ngisi-ngisi-ngisi pertanyaan Ada 89 pertanyaan Kalau gak salah 79 atau 89 Itu nanti akan keluar nih hasilnya Di saat ini Yang itu juga Biasanya tuh Gue kalau Apa Ndampingin itu Self-assessment itu Makan waktu Sekitar 1-2 jam Gitu Gantung dia banyak nanya Ini satu orang Satu orang Oke Gitu Jadi Yang ngisi-ngisi-ngisi Yang segala macam Terus nanti Gitu Nah Dari situ Ada lagi sebenarnya Yang phase yang kedua Yang phase kedua itu Wah Itu tuh Gue bilang Gila sih Jadi itu Dia bisa tahu Kalau misalkan kita stress Kecenderungannya apa Ngapain gitu Kayak gue Misalkan Kalau gue kalau stress nih Senengnya beberapa sih Indri Pokok kalau rumah gue kinclong Berarti gue banyak pikiran Kalau lagi stress ya Tapi kalau malah berantakan Kayaknya gue lagi happy-happy aja Gitu Oke Disitu bisa ketahuan Oh ini dia kecenderungannya Kalau on the grip ya Kita nyebutnya On the grip tuh Dia apa Ada yang orang retail terapi Which is belanja-belanja Ada yang excessive Training Olahraga Gitu Ada yang maunya tidur aja Gitu Nah itu bisa Bisa kebaca disitu Tapi itu Kalau gue pribadi Gue gak menghandle itu Tapi langsung dari Si MBTI-nya tuh Jadi Nanti keluar juga hasilnya Computerize gitu Karena kalau buat dikerjain Kalau gue ya Apa buat gue Complicated gitu Jadi memang itu harus Computerize tuh Gitu Nah itu sampai bisa tahu gini Kayak Ini gue sebenarnya kan introvert Tapi gue gak canggung nih Untuk open kayak gini nih Cerita-cerita Atau di social media gue Bahkan ya gue kayak open book aja You can, anyone can read Gitu ya Bisa Sharing lah Open terhadap kehidupan-kehidupan gitu Karena apa ternyata Gue Setelah di yang face 2 tadi Hasilnya adalah gue Expressive introvert Expressive introvert Padahal si expressive ini Miliknya si extrovert Jadi yang dicari itu adalah Anomaly-anomaly itu Jadi ibaratnya Ibarat sebuah berlian nih kan Kayak ada Apa Face-face-face gitu ya Jadi ada sisi-sisi Sisi mana yang Setelah di Itu kita bisa tahu nih Oh Ada misalkan gini Ada orang Yang dia itu introvert sebenarnya Tapi dia seneng banget Ngumpulin temen-temen Untuk ngumpul Kayak gue juga Bikin komunitas-komunitas Gitu Tapi ntar kalau misalkan Udah pada ngumpul Yaudah gue kayak Memantau aja gitu Mereka ngobrolin apa gitu Nah itu Namanya ada Initiative introvert Padahal initiating itu Sebenarnya miliknya si extrovert Nah itu anomali-anomaly itu Yang dicari Itulah keunikan-keunikannya kita Sebenarnya Gitu Itu menarik sih Berarti kan memang Balik lagi Gak bisa hanya diukur Berarseskan hasil tes doang Abis itu udah Gue adalah seperti ini Iya gak bisa Apalagi lo kayak Gue kan introvert Ngapain lah gue ngumpul-ngumpul Nah iya Kadang-kadang lo suka Jadi ini kan Self-proclaim atau self-diagnose Oh gue bipolar Lo cuma moody doang Yang melulah bilang aja Bipolar Jadi kayak Yang bahaya adalah Self-diagnose Yang kedua Menjadi limiting belief-nya orang itu Yang ketiga Dia jadi fixed mindset Dengan hasil itu Itu yang menurut gue Menyalahi tujuan awalnya Myers-Briggs ini Mereka adalah ibu dan anak Yang bikin ini Justru tujuannya dia Untuk membuat Myers-Briggs type indicator ini Adalah membuka awareness Orang itu Untuk bisa tahu Seberapa Apa Bagaimana Kepribadian dia Dan come out With your best version Gitu Jadi bukan malah membatasi Betul Gitu Berarti ini kalau misalnya Diterapkan di Let's say di company lah ya Untuk mapping Karakter-karakter Dari tim lu Dan juga kebutuhan tim ya Yes Ini bisa banget Bisa banget Gue beberapa kali Memang Training untuk Team mapping Jadi tim mapping Karyawan Misalnya divisi apa Ini beberapa kali Kayak waktu juga pernah nih Di Makasar Jadi beberapa company Yang minta untuk Tim mapping Jadi itu seru banget Kalau tim mapping Jadi gini Semua itu dikumpulin Terus deh gitu Nanti gue akan menjelaskan Introvert apa Extrovert apa Terus nanti Dibikin interaksinya Adalah yuk introvert Gabung sini ya Extrovert sini Nanti mereka Saling menanyakan Pertanyaan apa Seperti apa gitu Nah terus Dan gitu Ada ininya Dikotomi sensing Sama intuition Ini seperti apa Nanti akan ada Ininya lagi Interaksinya lagi Seperti Perbedaan-perbedanya Jadi Sama-sama timnya itu Bisa Ngeh gitu loh Oh dia ini Makanya Reaksinya seperti ini Gitu kan Berbeda-beda Hasil akhirnya adalah Di team mapping itu Kita akan melihat Mayoritas Di satu divisi ini Tipe kepribadiannya Seperti apa Nah itu Efeknya nanti Di perusahaan Adalah ketika Ketika perusahaan itu Mengeluarkan Suatu kebijakan Pendekatan mana Yang lebih cocok Lebih sesuai Contoh ya Contoh Kalau misalkan Biasanya Kalau pegawai negeri Itu Dominannya Dominannya Most probably Misalnya di ISTJ Yang butuh Segala sesuatu yang teratur Gitu ya E sama I itu Gak terlalu ngaruh Biasanya S Sama J Gitu ya Jadi Butuh Ketika mengeluarkan Kebijakan Oh harus ada Kayak Tertulisnya Seperti apa Karena kalau gak ada Keputusannya apa Kayak gitu Bingung kan Gitu Atau kalau di Di pabrik Misalkan gitu Ya SOP Pendekatan harus Mengeluarkan SOP Memorandum Segala macam Tapi Kalau lo Terapkan itu Di dunia kreatif Ahensi Ahensi itu kan Most probably Biasanya ENFP Biasanya tuh Most probably Kebanyakan Ada juga Mungkin yang Ya intinya Kemungkinan P Belakangnya Dan F Atau T Itu gak terlalu Ngaruh sih Jadi intinya Ketika mengeluarkan Kebijakan Gak bisa Lo ujuk-ujuk Keluarin peraturan Atau Apa SOP Oke Karena kan Lurusnya gak boleh ketat ya Ya Gimana cara pendekatannya Misalkan Ajak outing Dari outing itu Ya mungkin diumumkan Terus ajak diskusi Gitu Biasa kalau orang yang Berjiwa-jiwa kreatif Gitu Reveal kan gak suka disuruh-suruh Ya kan Biasanya gitu Maksudnya gak suka lah Di Oh harus ini Gitu dibatas-batasin apa Gitu Ya pendekatannya mungkin Lebih santai Oke diajak outing Diajak makan bareng Atau apa gitu Baru tuh Disosialisasikan lah Kebijakan-kebijakan itu Nah gitu Itu salah satu Yang bisa membantu Perusahaan Untuk bisa Teamworknya Bisa lebih kuat lagi Gitu Ya makes sense sih Karena gini Kalau misalnya gue let's say ya Gue kalau dipaksain Sehari harus bikin satu konten Tapi ketika lu Gue meluangkan waktu Waktu gue untuk Oke gue harus bikin sesuatu Itu kenapa gak keluar loh Nah Gak bakal keluar gue Gue mesti nanti Gue lagi ngapain gitu Mungkin lagi Toilet gitu ya Toilet lagi bengong Ambil-ambil lihat handphone Ambil baca buku Oke gue kayaknya Mungkin menarik Udah gue bikin Buka laptop Lancar aja udah Langsung lancar Ya itu open Kamera on Lebih lancar Dibandingin lu Lu harus kayak gini ya Deadline gini-gini Gak bisa gue Malah gak bisa Gue paksain jelek pasti Iya Iya Pasti jelek banget Memang Itu lah perlunya Pentingnya kita Aware dulu Best versionnya kita apa nih Gitu Jadi baru dari situ kan Kita baru bisa accept kan Oke Dari situ Barulah Adapt dengan situasi di luar Seperti apa Makanya gini ya Misalnya gue kayak lagi dirumah ya Gue masuk kamar nih Mungkin istri gue ngeliat Oh Dia mau Kamar gue yang depan ya Kamar gue yang depan tuh kan Memang biasa gue buat gini Bikin konten tuh Ya pokoknya lebih Buat kekerjaan lah Sampai gue duduk Gue buka laptop Gue belum tau mau ngapain nih Gue udah buka Youtube gue buka apa Maksudnya mau mencari inspirasi Tapi kadang-kadang belum tau apa Aku main football manager dulu deh Bentar deh Karena gue butuh Gue butuh itu Karena gue gak bisa Langsung tiba-tiba Langsung gini Sulit buat gue Tapi mungkin kalau di sisi dia Dia itu kan Emang kerjaannya Finance Accounting ya Buat dia kalau dia duduk Buka laptop Ya buka Excel Spreadsheet kan Kerja Kerja udah gitu Tapi gue gak bisa In terms of marketing Atau branding pun Misalnya gue mau bikin slide deck Atau buat ini ya Kadang-kadang kan Kalau diminta buat ngajar Atau apa kan Biarpun gue gak suka pake slide Tapi kan suka diminta Tutup aja Diminta slide kan Bener Gue gak bisa tuh langsung Oh gue mau bikin kayak gini Kasih gue waktu dulu Buat Nanti kalau udah dapet Di otak gue tuh Udah dapet tuh rangkaiannya Tinggal gue masuk-masukin Oh pake ini Oh meme yang cocok Atau gambar yang cocok Ini gitu Lo kalau mesin kayaknya Ibaratnya diesel deh Henry Panasnya lama Harus dipanaskin dulu ya Karena gue butuh Gue butuh ini dulu Gue butuh memang Apa ya misalnya ini Tapi kalau udah dapet Langsung lancar kan Langsung lancar Iya tuh Diesel kan langsung Buuuu Larinya kenceng Gue gak bisa tuh Masukin Apa ya Mau bikinin ya Itu Ada tipe-tipe emang yang Oh iya Ada juga tipe yang Kalau misalkan Dia gak bisa kerja Kalau masih lama waktunya Kalau kepepet lancar tuh Ada yang tipe kayak gitu Emang Itu Natali SKS Sistem kebut semalam Sistem kebut semalam Dia bisa nih ya Dia jadi pembicara Online nih Pembicara pertama lagi ngomong Dia baru lagi bikin Ini ya Masanya nyasai Dia jadi pembicara kedua Gue ngeliat Gak mau liat Gak mau liat Gak mau liat Gak mau liat Gitu Gue kalau buat gue Gue jadi pembicara hari Sabtu Ya hari Sabtu sebelumnya Gue udah serahin tuh materinya Gitu Gue sebenernya gini Gue mungkin agak mirip-mirip ya Karena gue juga sebenernya kurang suka Kalau Tepatnya lo bilang kan Gue tuh gak gitu suka Kalau harus pakai powerpoint Pakai slide Karena buat gue Kalau gue bawain materi Ya gue gitu loh Kalau lo cuman bacain slide doang Ma yaudah Gue bikinin Gue kirim aja File-nya lo baca sendiri Ngapain lo liatin gue ngomong Jepang kan Ya temen Karena kadang-kadang gitu ya Butuh waktu Atau mungkin kalau kayak Natalie last minute ya Sama akhirnya gue melatih Supaya gue bisa berpikir cepat tuh Kalau ada situasional kayak gimana tuh Ya kayak misalnya podcast gini lah ya Basically kan this is unscript ya Gue gak kasih list pertanyaan ya Iya, iya Gue belajar tuh kayak gitu Atau misalnya gue diundang balik Gue cuman nanya Kita mau ngomong apa? Oh ini yaudah Ada list pertanyaan Gue bilang Gak usah kita ngomong aja Yes Lebih mengalir malah kan Karena buat gini Itu melatih cognitive thinking gue Iya Amal terlating gue Lu nanya apa? Gue coba Gue mau coba supaya otak gue cepat mikir Nangkep pakai Gue jawab ini Gue jawab ini Jadi Jadi buat gue Cara gue untuk preparation tuh kayak begitu Cara gue preparation kayak begitu Lebih ngalir ya Iya Jadi gue juga gak kaku-kaku amat Betul, betul, betul Tapi malah lebih enak gini kan Kayak cair gitu loh Iya kan Maksudnya gak yang kayak terpaku Eh kita nanti harus ngomongin ini, ini, ini Dikasih kisi-kisi Aduh gue tuh pernah tuh Rekaman kayak gitu Udah dikasih scriptnya gitu Oh kira Kaku banget gue Kayak Aduh gue gak mau nonton lagi Gue jelek banget gitu Gak kayak bukan gue gitu loh Kalau kayak gini kan Kita gak kayak ngobrol sama temen Iya Lancar gitu Jadi gue udah dikasih tau scriptnya Mesti ngomong gini-gini Ya buat kerjaan sih Cuman Jadi kaku gitu loh Iya Gue mengerti Karena pun gue Kalau ketika gue kasih podcast training gitu ya Gue coba lagi Gue sekarang lagi ada Satu korporat kasih Gue lagi kasih podcast training Orang-orang yang Lagi dilatih buat menjadi host podcast ini Gak terbiasa tuh Untuk kayak bikin konversasian Seperti yang gue lakukan Karena ternyata Ketika mereka cobain Ternyata susah Iya Itu sebenernya ada bakat-bakatan juga Iya Karena susah Cuman gue bilang Sebenernya bisa dilatih Karena Kalau di gue Gue ketika misalnya Lihatnya gini Gue gak nyampin pertanyaan nih Kayak dulu ya gitu ya Tapi lihatnya gini deh Gue belum kenal sama Guest yang gue undang Iya Tapi gue bisa lihat Paling gampang ya Kalau gue ya Kalau mau lihat background checking ini orang Gue buka aja profile dia Entah di link in Atau mungkin di google Untuk tulisan apa Dari satu fakta itu Gue bisa tarik tuh Pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue gali Gini-gini Gini-gini Nah gue bilang sama mereka Itu yang lo harus cari gali Sebanyak mungkin informasi Bukan daftar pertanyaan Karena ketika lo kasih daftar pertanyaan Lo berpikirnya Udah ada urutannya Urutannya Dan lo jadi punya Certain of expected answers Dari orang itu Iya exactly Tapi gue juga bilang Lo juga harus berhati-hati Ketika lo udah bikin list pertanyaan Ketika lo akhirnya mendapatkan jawabannya Yang gak memuaskan atau gak bagus Bisa jadi karena satu sebabnya Pertanyaan lo gak bagus Dimulai dari pertanyaannya itu Kayak lo nanya sama si Bart ChatGPT Kurang canggih apa mereka Tapi yang paling penting adalah Pertanyaan yang kayak gimana Yang mau ditanyakan Iya Semakin detail prom ya Semakin bagus Exactly Itu depends on your prom And then how you ask gitu Iya kan Iya memang Nah itu dia Makanya kalau gue Gue berusaha untuk melatihnya Seperti itu Jadi misalnya gue kadang-kadang Cukup ada pertanyaan random Atau lo nanya gue yang kontroversial Ya gue siap gitu Jadi siap nih ya Ganti-ganti gue mau tanya Jadi intel ya Kalau masalah intel kan gue udah bilang Siapapun yang di sebelah lo Atau di depan lo Atau di belakang lo Bisa jadi itu intel Kamu adalah intel Ya kalau gue sih gitu ya Gue berusaha untuk Seperti itu Tapi kalau mungkin tadi Natali Pas lagi Sesinya udah mulai dibersi Baru siap-siapin Dia nekat juga sih Kalau gue bilang Gue yang deg-degan Kadang-kadang kalau udah kayak gitu Gue udah melipirnya Gue yang deg-degan soalnya Kemarin anak kita Baru aja menang kompetisi bisnis Ya juara tiga Dia lumayan loh Dapat uang tunai Dan beasiswa 80% Itu bikinnya last minute tuh Barengan sama Natali ya Eventnya buat besok jam 8 pagi Pameran gitu Jam 9 malam tuh Belum Baru Baru mau nyetak Oke Sementara Ya kan kita tinggal di Karawaci ya Nggak di Ben Hill ya Ben Hill 24 jam banyak nih Iya-iya, banyak tukang cetak Banyak tukang cetak Wah sampai jam 2 pagi Chattingin mana yang bisa Print Selesai sebelum jam 8 pagi Ya nggak ada Terus akhirnya gimana bisa menang? Akhirnya jam 10 pagi Baru ini Itu aja kita bayar mahal kan Buat Ongkos ekstra cetak Ekstra cepatnya gitu Ya udah Tapi anak gue kan Ya anak gue tuh Sama kayak Natali juga Yang kedua ini dia Seneng nanya Natali seneng jawab Gitu Bisnis banget nih anaknya gitu Dia bikin lah business plan segala macem Terus dia bisa pitching dengan lancarnya gitu Kelas 1 SMA bro Pitching startup gitu Menang dia Iya Jadi ya lumayan lah juara 3 untuk sebagai pemula Tapi kan gue jatuh nggak jauh dari pohon Ya mungkin karena lu dan Natali sebagai orang tuanya Yang memperkenalkan itu dari dia kecil Makanya dia Terekspos dengan Terekspos gitu Dan anaknya juga sama Ya kayak sama sih Kayak sponge gitu Menyerap Seneng banget dia nanya segala hal yang tentang bisnis gitu Ya dia anak lu beruntung lah Eh Punya orang tua Kamu dengar dia Beruntung Bener Karena gini ya Ketika orang tua lu tuh Let's say kayak tadi kan Let's talk about Dia bisa 1 SMA bisa pitching bisnis dengan baik Ketika orang tua lu tuh Tidak punya kemampuan Atau tidak punya skill seperti itu Even nanti lu lulus kuliah lu kerja pun Lu menentu juga bisa punya skill seperti itu Iya Lu mau punya bisnis Lu mau pitching jari investor Wah itu struggle banget Fager Sager banget Jadi baru semalam kita ngobrol panjang lebar nih Sama anak-anak kita Bahwa You have to be aware You now live in the bubble You know right Gitu kan Dan Kita expose mereka dengan Di luar sana Parents dengan orang tua tuh Ya tidak semanis di kita di keluarga ini Ada orang yang mau Berbuat sesuatu yang positif aja Dilarang, ditentang gitu kan Tidak supportive lah intinya gitu Sebenernya kalau buat mereka Buat kita Mereka mau melakukan satu yang Ya kayak gitu kan Untuk nge-pring-nge-pring tuh kan Abisnya tuh hampir sejuta juga tuh gitu kan Jadi Itu kita gak akan mempertanyakan Karena ya untuk men-support Mereka punya usaha Gitu kan Yang penting gak ada usaha apa gitu Jadi Gue suka banget kalimatnya si Warren Buffet Yang mana tuh? Give your children enough money so they can do anything But not so enough that they can do nothing Jadi artinya Ya kasih uang Yang pas-pas aja deh sampai Anak lo kalau mau mencoba melakukan sesuatu bisa gitu Tapi gak kebanyakan sampai tuh anak kalau mau gak ngapa-ngapain pun bisa gitu Oh Paham kan? Ya Ya dia Ya udah tinggal nafes aja dia Nah intinya jangan bikin anak lo jadi spoil Exakt nih Exakt nih Gitu But but it happens now Maksud gue gini kayak contoh lah ya Paling gampang Rame kan? Gen C generasi yang lembek blablabla Gue selalu bilang Lu gak bisa menyalahkan Gen C nya Siapa yang mau cetak Gen C? Itu Orang tuanya Itu Which is berarti Gen X kan? Iya Lu yang bikin Lu gak bisa nyalahkan Gen C Lu yang memberikan semua kemudahan-kemudahan yang ada Iya Dan ini gue juga Gue tuh berapa kali juga Gue kesel banget kalau ada orang Anak kecil tuh Bikin sesuatu Keributan atau apa Tapi akhirnya cuman berujung Namanya juga anak kecil Aduh Come on man Gak bisa gue bilang Gak banget Itu salah orang tuanya Ya mungkin dia anak kecil dia gak tau Tapi itu salah orang tuanya Justru karena dia anak kecil Orang tua yang punya tanggung jawab Untuk bisa membantu Mengarahkan si anak Supaya dia bisa mengambil keputusan yang benar Karena apa? Anak itu prefrontal cortex nya itu Tidak sempurna sampai dia berusia 25 tahun Bayangin Iya 25 tahun Gitu Makanya itu adalah Ada alasannya kenapa Sim baru bisa dikasih Usia 17 Iya kan gitu Minum-minum baru usia 21 tahun Gitu Karena di bawah itu Anak-anak Secara ininya Prefrontal nya memang belum sempurna Gitu Makanya gak bisa tuh dikasih excuse Kemarin gue sempat share tuh Ada yang Gue juga komen Yang nyolong Namanya juga anak-anak gitu Justru karena anak-anak Lo harus kasih tau Itu salah Nyolong itu salah Karena akhirnya kan Akhirnya banyak orang tua itu berlindung Di balik kata Good parenting Jadi kalau ada anak Anaknya bikin salah Atau ada anak kecil bikin salah Jangan dimarahin Jangan ditegur dengan keras Tapi come on ya Buat gue ya Gue kadang Kadang gini Kadang suka ada yang protes sama gue Kadang-kadang Ada anak kecil kan gak bisa diem Nyinggol gue Sampai berantakan Gelas tumpah gitu kan ya Buat gue ya Gue harus tegur dia Karena orang tuanya tuh diem aja Kayak gini main handphone gak peduli Gue bakal marahin Eh lu gak sediem ya Gue bakal ngomong begitu Karena Kalau gak ada yang kasih tau dia Dia gak akan sadar Dia gak sadar Dan dia gak takut gitu Ada otoritas yang lebih tinggi daripada dia Maksudnya orang tuanya diem aja Cuman Ada ya suka Kan gue suka ditegur kan Orang tuanya gak enak Ya gue waduh banget Kalau orang tuanya gak seneng Tegur gue gue bilang Orang tuanya gak harus ngasih tau Orang tuanya diem aja Oh woman man Itu dia Nah kalau gue sama Natalie Punya prinsip dalam parenting itu Pakai prinsip 3 topi sendiri Jadi prinsip 3 topi itu adalah Gini Anak di bawah usia pre-teens Jadi 0 sampai 12 Itu kita harus pakai controlling head Controlling head itu Ya orang kalau lagi kerja bangunannya Pakai ini ya Topi yang ini ya Controlling Artinya apa? Artinya Anak itu memang kita harus arahkan Harus kita kontrol Contoh ya Contoh waktu kita masih dalam masa Anak-anak kita di bawah 13 tahun itu 12 tahun itu Itu mereka Tiap malam Handphone Harus parkir Nah Handphone pun gue baru ngasih mereka Itu setelah si adeknya Umur Jadi mereka tuh steril banget Belum punya hp Dan gadget Dan ipad itu sampai umur 9 menuju 10 tahun Gitu Itu masih stereo Setelah itu udah mulai pakai Karena udah mulai dipakai juga untuk kegiatan sekolah Tapi konsepnya kita pinjemin Bukan kasih Bukan milik mereka ya Bukan milik Kita pinjemin Ini kasih Dipinjemin Nah Setiap malam jam 9 Itu mereka harus Parkir handphonenya di kamar kita Nggak ada tuh dibawa ke kamar sampai tengah malam Gitu-gitu Nggak ada Waktu kita masih pakai controlling head ini Nah Jadi mereka parkir Kayak gitu Itu salah satu contohnya Kemudian Setelah usia 12 Sampai dia Nanti menikah Gitu ya Atau 25 tahun lah Atau dia udah mulai Apa Bekerja Atau lulus Kuliah Kita pakai namanya Topi coach Oke Nah coach ini kan Nggak pernah kan ikut main di lapangan Iya Dia ada di pinggir lapangan Kalau misalkan si pemain yang melakukan kesalahan Baru dia tuh Ya kan Panggil Dan waktu lagi ada sesinya Dia akan Tadi aku lihat kamu mainnya begini nih Salah Tekniknya harusnya begini Begini Gitu Nah itu sama Ini anak-anak kita sekarang lagi di usia itu nih Jadi kita sekarang lagi pakai coaching Coaching hat Gitu Jadi Kita udah nggak ikut lagi Kayak misalkan mereka mau main ke mall Yaudah Dia main sama temen-temennya Kita ngapain ikutan juga Gitu kan Mereka juga risi Mereka juga risi kan Gitu kan Aduh kecuali mereka yang minta Secara khusus Gitu Jadi yaudah mereka main-main boleh Gitu Kita nggak ikut-ikut campur lagi Gitu Nah Dan kita akan tetap melihat Oh Kalau ada kesalahan kita akan bisa Ngasih tau Gitu Nah Yang ketiga Nanti nih Ketika anak-anaknya sudah Dewasa Yang dalam arti Kalau secara Ilmiahnya Setelah prefrontal cortex itu Ini ya Usia 25 Atau Pada umumnya kan Pada usia menikah Ketika anak itu Terutama kalau mereka sudah menikah Kita harus rela Melepaskan controlling head kita Coaching head kita Dan kita harus Mau berbesar hati Kita pakai topi mentor kita Yang artinya adalah Sebagaimana layak mentor Itu kita nggak boleh Ngasih nasihat Kalau mereka Nggak datang ke kita Untuk minta nasihat Atau Kita kasih Value boleh Gitu ya Tetap itu value ada Tapi kalau misalkan kita kayak Kamu nggak boleh begini Nggak boleh begini Itu udah Nggak boleh lagi Karena kita udah menganggapnya Mereka harus Sebagai seorang yang dewasa Balik lagi tadi Bertanggung jawab Atas keputusan mereka sendiri Nah Seringnya yang terjadi Di Indonesia Adalah Parah orang tua Itu Ketika anaknya udah menikah Masih aja pakai topi Bukan coach lagi Controlling Controlling Gitu Jadi anaknya masih diatur-atur Masih Kamu nggak boleh gini Harusnya gini-gini Padahal anaknya udah punya anak Gitu Jadi Banyak orang tua Indonesia Yang nggak melepaskan Topi Mentor Topi coaching Dan controlling Itu malah Dia masih ngatur-ngatur Anaknya udah punya anak Gitu Nah itu biasanya konflik Antara orang tua Dan Apa Mertua sama mantu Nah Atau Ya anak sama orang tua Gitu Itu banyak terjadi Gitu Itu banyak sekali Gitu Kalau di kita Prinsipnya Kalau misalkan Gue sama Natali Misalkan ada Hal yang kurang serap Gitu Yang harus ngomong Adalah Anak kandung Ke orang tua Kandung Bukan sebaliknya Gitu Karena gue yang merasa Ketika ini Anak-anak ini Orang-orang ini Masuk ke dunia kerja Lu ngerasain nggak sih Fresh graduate Lu nggak siap kerja Bingung mau ngapain Ya terlepas juga ada Faktor ini ya Sistem pendidikan Tapi Dari kecil aja Mereka tuh nggak Pernah diarahin Untuk Kalau lu udah Masuk dunia kerja tuh Lu harus bersikapnya Seperti apa Lu tuh harus Attitude lu tuh Seperti apa Kayak gimana Itu nggak pernah Makanya Ya itu tadi ya Mereka merasa Ketika lagi di rumah Dibesarkan sama orang tuanya Gue dimanjain Yang sekarang Anak jensi dimanjakan Sama orang tuanya Tapi kan realitanya Ketika lu masuk ke Dunia nyata You are not center Of the world again Lu tuh bukan Pusat alam semesta lagi Dan ketika lu Dengan membawa Attitude kayak begitu Ke Ini ya Ke dunia Ini ya Dunia nyata ya Lu bertemu dengan banyak orang lain Lu akan menjadi orang Menyebalkan Abis Iya lu nggak menjadi orang Menyebalkan Iya betul Dan orang-orang seperti Kayak gitu yang jadi Materi roasting gue Akhirnya Karena Lu merasa diri lu tuh Yang paling Soie banget Iya Bener-bener Kan kasihan Kasihan juga sebenarnya Di satu sisi ya Tapi di satu sisi ya Lu memang menyebalkan Kasihan karena mereka Sebenarnya nggak tahu Nggak paham Kalau itu salah gitu ya Tapi masalahnya Nggak ada yang ngasih tahu nih Ya tugasnya e-commerce lah Nggak sih It's part of the education Iya gak sih Tapi kan kita nanggap Toxic akhirnya Tergantung Tergantung Kalau mau lihatnya gini Orang Kalau di Nggak banyak orang Yang mau ambil resiko Memberitahukan suatu kesalahan Karena takut dia sendiri Ah buat apa Untungnya buat gue Orang dia nggak penting Buat gue Iya kan Tapi kalau dengan Misalkan kayak gini nih Commerce ngasih tahu ini Ini tuh menyebelkan Gini Paling nggak dia ada Dibuka lah Kesadarannya itu Awarenessnya itu Gitu loh Yang ngelakukan Bukan sesuatu yang nggak Ya Toxic mungkin Kalau misalkan Udah jatuh-jatuhnya Doxing lah Atau Ya sesuatu yang memang udah Keterlaluan gitu Itu ya memang udah toxic gitu Tapi kalau menurut gue Kalau misalkan untuk membuka awareness Bahwa ini adalah Sesuatu yang salah Menurut gue itu masih dalam koridor Yang oke gitu Untuk membantu mereka yang Tidak seberlentung orang Yang punya inner circle yang mau menugur dia Ya Kayak misalkan gue ya Ke anak-anak gue bilang Setiap kali mereka habis Melakukan project Anak gue pameran nih Ada pameran seni Di mall gitu Oke kita review yuk Kita review Apa kamu yang bisa nanti diperbaiki Apa yang enggak Nanti kalau kamu udah Nggak tinggal sama kita lagi juga Kamu cari Your inner circle Yang bisa bantu kamu Untuk review Hasil kinerja mau apa Kayak gimana gitu Supaya apa Supaya ada Tetap ada Dia touch on the ground gitu lah Ya itu yang penting Karena kalau dari kecil Dibiasakan dan Nggak pernah ada yang Kasih tau mereka Kalau mereka berbuat salah Dan dianggap It's okay Nggak apa-apa Ya outputnya gitu Outputnya gitu Paling bahaya adalah Ketika Menurut gue ya The most toxic thing That you can teach To your children Is to make them think That there will be always Someone else Who clean up the mess For them Gitu Jadi paling toxic banget Kayak Ah biarin aja Nanti paling dibantuin sama mama Ah nanti paling papa bantuin Ah paling Ampe gede nanti Dari awal kayak Nggak beresin mainannya sendiri Gua dari anak-anak Teri kecil Mereka mau main Memberantakan Ayo Tapi mainnya Beresin abis itu Gitu Karena dibiasakan Dari kecil bertanggung Kalau dia sampai gede Dia tidak mau bertanggung jawab Terhadap mess Yang sudah dia buat Yang ada Misalkan dia utang pincol Yang bayarin orang tuanya Mau sampai kapan Dimukul orang Yang ngurusin Akhirnya papanya Nah exactly Tuh Kayak nonton kemarin Yang itu kan Grandma Oh gue Grandma Nonton nggak Kesel banget kan Sama anak yang Yang bontet gitu kan Aduh Itu karena ya Selalu dia merasa Ada selalu ada orang lain Yang clean up the mess For him Gitu Jadi makanya Jadi seperti itu Gitu Itu the most toxic Yang aku bilang Ke anak-anakku Nggak ada ya Anak-anak kita Nggak ada Begitu You make the mess You clean up Gitu Tetap kita Selalu akan Selalu ada Disini For you guys Gitu ya To support Tapi bukan berarti We clean up the mess You clean up the mess Gitu Mungkin kita bisa Ngasih opsi Oh ini caranya Mungkin kalau ini Dikasih cairan Ini kasih cairan Gitu kan Tapi yang Tetap aja Membersihkan Yang melakukan Yang execute Mereka Betul Tanggung jawabnya Di mereka Tanggung jawabnya Mereka Kalau nggak Kayak Tomingse awal-awal Tomingse Ketauan ya Angkatannya ya Apakah itu Jebakan Pertanyaan Jebakan Untuk Mengetes Umur Tomingse Awal-awal Kayak gitu Semua mess up Dia Ada nyokap Gue Ada nyokap Itu Sebenarnya Toxic Itu Untuk disadarkan Oleh seorang Wanita Miskin Miskin Sancai Sancai Iya Dulu gue dipanggil Sancai loh Ya ampun Dulu Masa-masa kejayaan Rambut masih panjang Panjang ini Panjang hampir sepinggang ya Panjang sepinggang gini Panggilnya Sancai Wow gila Kita ngobrol berapa-apa Satu sengaja pada ya Wow Nggak berasa ya Nggak berasa Panjang Tapi thank you loh Panunik buat Ngobrol-ngobrolnya Kita ngobrol tentang pengalaman lu Gimana mendampingi Natali Dan ternyata Natili Dulu begitu Random banget Sebenarnya pertanyaan Apa Pembahasan kita hari ini Tapi mudah-mudahan Bermanfaat ya Buat temen-temen ya Gue thank you banget Londri Yang udah diajak Untuk bisa Ada disini Gue bisa Bragging ke anak gue Ih mau nih Di undang podcast E-commerce lah Gitu Emang anak lu follow e-commerce? Follow loh Jangan salah Anak gue yang Dua-duanya Dua-duanya? Dua-duanya follow Tapi kalian nggak boleh tahu Aku nih Karena masih di bawah umur Masih di bawah umur Di bawah umur Iya 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 Keren keren Tapi gini Gue mendapatkan banyak insight Maksudnya gini kan Gue tuh selalu penasaran Kalau misalnya Ada seorang Suksesful entrepreneur Apalagi dia bangunnya dari Nol ya Bukan yang tiba-tiba Dapat perusahaan Oh gue tinggal jalanin doang Dan menikah Ketika perusahaannya tuh Belum jadi apa-apa Nah itu kan sebuah Tanda tanya besar tuh Gimana caranya Lu Dan gimana Lu menyikapi Mendampingi Natali Suami lu itu Dalam proses Tadi berapa kali Mau tutup ya Itu kan sebuah cerita Yang mungkin Banyak orang Nggak pernah denger Dan juga Lu akhirnya Tuangkan itu Dalam buku The Real Marriage Life Bisa dibeli dimana Ada di Instagram Aku At Nunik Di situ ada linknya Nanti ada link bukunya Aku loh ya Bisa Nanti beli disitu Sama itu ya MBTI MBTI Ya disitu ada linknya juga Jadi kalau teman-teman Mau tau tentang MBTI dasarnya itu apa Itu bisa Ada linknya Untuk videonya juga Ada dalam bentuk Tulisan sama video Ada juga Ini yang proper ya Bukan hanya Cuman tes-tes doang ya Ya Itu yang pengenalan Pengenalan MBTI introductionnya Nanti kalau misalkan Mau one on one Consultation Itu juga bisa Tapi gue baru buka Bulan depan Soalnya mau telepon Oh gitu Oke oke Itu yang bisa kita Yang bisa gue Yang bisa gue pompel Untuk obrolan kita hari ini Yang satu setengah jam Tapi gue sih Senang sih ngobrol sama lu Nggak berasa Kalau diturusin Diturusin bisa Sampai malam nih kayaknya Sampai malam Sudah berlaku Iya bener-bener Aduh Oke Kali lagi thank you ya Kita jumpa lagi di Merse Rome episode berikutnya Bye 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 We sing this song Sampai malam nih Sampai malam nih Sampai malam nih